Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Hari ini Armin akan melakukan pemupukan Yang kedua Dalam arti pupuk kocor yang kedua Yaitu pada tanaman timun Batara F1 Panah Merah Usia 13 hari setelah tanam Sudah menunjukkan ada daun 1, 2, 3 ya Sudah per daun 3 Kita akan melakukan pengocor yang kedua Yaitu di usia 13 HST Oke teman-teman Selamat menyaksikan tutorialnya Karena disini ada kejutan Yaitu pupuknya menggunakan Bionuklir ya teman-teman Selain pupuk bionuklir Juga akan ada Duet mautnya Yaitu dengan susu plus gula aren Yang mana susu adalah pupuk kalsium Yang paling bagus Nah disini sekarang cuacanya banyak hujan Jadi kita perlu aplikasi kalsium Dan juga pupuk kalsium itu juga sebagai energi mikroba ya teman-teman Jadi organisme yang kita kocorkan pada tanaman timun Akan lebih aktif dengan ditambahkan Susu plus gula aren Oke teman-teman kita langsung saja Ke tutorialnya Ya teman-teman sebelum ke videonya Admin akan perkenalkan dulu Ini adalah pupuk bionuklir Kalau teman-teman mau membuat silahkan cek videonya Pada video sebelah kiri ini Disitu ada tutorialnya Cara pembuatan pupuk bionuklir Alamaman ada jay channel Untuk selanjutnya Kita siapkan gula aren Tapi tidak mesti gula aren Kalau teman-teman tidak ada gula aren Bisa diganti dengan molase Atau gula pasir juga bisa ya teman-teman Kita gunakan satu biji ini Satu biji gula aren ini Untuk kita aplikasikan Pada pengocoran nanti Dan gula aren ini Sangat bagus Untuk kita campur bersama pupuk organik Baik itu aplikasi kocor Ataupun aplikasi spray Tujuannya untuk menambah energi mikroba Jadi ketika kita campur Gula dengan pupuk Jadi pupuk dari pupuk hayati Ataupun pupuk organik Akan aktif Kita tambahkan sekitar setengah liter air Untuk kita cairkan gula arennya Teman-teman Kita aduk supaya homogen ya Air bersama gula aren Ya untuk selanjutnya Kita tambahkan susu Susu ini bagus sekali Untuk pupuk ya Selain nutrisi Susu juga termasuk Kalsium Yang paling bagus ya Dan juga Kalau ibarat manusia Pupuk Pupuk Dari susu ini Juga merupakan makanan Bagi mikroorganisme Jadi Saat kita akan pekerjakan Tentara kita Yaitu Mikroba Kita kasih makanan Teman-teman Yaitu dengan Gula aren Dan susu Ya Untuk Aplikasi sedikit Cukup 2 saset Ya teman-teman Nanti kita aduk Susu bersama air Dan gula aren Untuk kita campurkan Nanti Bersama Pupuk Bionuklir Untuk takarannya Kalau teman-teman Mau mengikuti Cara ini Dari Air 3 liter Kita cukup Gula Satu biji Dengan Susu 2 saset Ya Kita Tambahkan air 3 liter Dalam Gula Satu biji Dan Susu 2 saset Teman-teman Penggunaan susu ini Ada kelebihannya Yaitu Pupuk organik kita Nanti akan bertambah Karena Setelah selesai Kita aplikasi Sisa Dari susu Dan gula ini Bisa kita Tambahkan Pada Pupuk organik Kita Sekarang Kita tinggal Perhatikan Untuk dosisnya Tapi Sebetulnya Untuk dosis Pupuk organik Kalau untuk Gula Dengan susu ini Tidak ada Ukuran baku Sebetulnya Semakin banyak Semakin bagus Cuma berhubungan Dengan biaya Ya teman-teman Jadi Kalau Kebanyakan Kita Repot juga Ya Nah Kita cukup Gunakan Satu gelas Atau 200 ml Per air 10 liter Ya teman-teman Lalu Untuk Pupuk organiknya Kita gunakan Satu gelas Per Ember 10 liter Ya Cukup Satu gelas Saja Atau 200 ml Per 10 liter Air Untuk Aplikasi Kocor Pada Tanaman Timun Usia 13 hari Setelah Tanam Kalau Untuk Tanaman Keras Bisa Teman-teman Tambahkan Dicoba 400 ml Sampai 500 ml Per Ember 10 liter Nah Karena Ini Tanaman Timun Bahkan Masih Mudah Masih 13 hari Setelah Tanam Cukup Kita Gunakan 200 ml Saja Untuk Air 10 Liter Oke Teman-teman Seperti Itu Dosisnya Jadi Cukup 200 ml Untuk Pupuk Organiknya Dan Satu gelas Untuk Susu Plus Gulanya Per Air 10 Liter Lalu Kita Kocorkan Per Pohon 200 Mililiter Dan Dosis Ini Sudah Admin Sering Aplikasikan Pada Tanaman Dan Aman-aman Saja Untuk Kocor Di usia 13 hari Setelah Tanam Ini Menggunakan 200 ml Per Lubang Tanam Meskipun Dalam Satu Lubang Tanam Itu Ada Yang Dua Ataupun Satu Kita Tetap Kasih Satu Gelas Per Lubang Tanam Tau Yen Tau 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh